Selamat pagi Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kita di segmen Market Pass. Dan kami akan tampilkan Pemirsa sejumlah informasi yang menjadi sentimen pasar saham pada hari ini, diantaranya jaga inflasi inti. Bank Indonesia kembali naikkan bunga cuan 25 basis point menjadi 5,5%. Kemudian dari Asia, Bursa Asia sempat ditutup melonjak susul Wall Street, putus kerugian 5 hari. Dolar Amerika Serikat bergerak turun, sentimen risiko meningkat, membawa yen Jepang makin menguat. Kita lanjut Pemirsa ke sejumlah agenda ekonomi yang patut Anda cermati, diantaranya Pemirsa ada libur natal dari Inggris, kemudian ada IHK inti Jepang, kemudian Pemirsa IHK inti Malaysia year on year dan juga November, serta IHK Singapura year on year dan juga November. Selanjutnya Pemirsa kita akan lihat terkait dengan emiten hari ini, ada TMAS, DPS, Dividend Tunai, IPCM, Pembayaran Dividend Tunai, TSPC, Pembayaran Dividend Tunai, BSSR, X Dividend Tunai, MORE atau MORE, KAM HMETD, DBTNX HMETD, BRIS, Akhir Perdagangan HMETD, BVIC, Akhir Perdagangan HMETD. Kami update Pemirsa kalau Asia kemarin sempat menguat bagaimana dengan pagi hari ini, di mana dapat Anda saksikan di layar bahwa Nikkei dari Jepang turun 1,22%, Straight Time Singapura turun 0,4%, Kospi turun 1,79%, Hang Seng Hong Kong turun 1,51%. Pagi ini kita akan berbincang Pemirsa bersama dengan Mas Raka Junikor, Resource Analis MNC Sekuritas. Mas Raka, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Mbak Prisa. Belum cuti ya Mas Raka ya? Iya, belum Mbak. Oke, semangat terus. Baik, Mas Raka, kemarin Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga sesuai dengan proyeksi sebenarnya ya, minimal 25 basis point dan sekarang menjadi 5,5. Dijelaskan bahwa ini untuk menjaga inflasi inti. Bagaimana Anda melihat respon market kira-kira terkait dengan kondisi dari suku bunga Bank Indonesia ini? Kemarin IHSG sih sorenya menguat tapi tipis 0,06% saja. Oke, ya kemarin ini Rapa Dewan Gubernur sudah hentuskan ya, kalau BASP-BASP ini dinaikkan 25 BIPs, diikuti juga dengan lending facility dan juga deposit facility-nya begitu. Dan memang pasar ini melaspon negatif, maaf, positif, di mana IHSG kemarin ini tutup menguat tipis 0,06%. Di pasar keuangan juga USD-IDR ini menguat tipis juga ya, 0,07%. Dan juga kemarin ada inflow dari foren ya, itu di alam market ini sebesar 314 miliar setelah 4 hari sebelumnya ini mengalami outflow ya gitu. Dan memang pasar ini menilai keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan subnautuan ini sebagai langkah preemptif dan forward-looking ya. Tentunya dalam menjalankan laju invasi agar kembali ke kisaran Bank Indonesia di 2-4%. Di mana kalau kita lihat nih ya, dari survei pengelolaan harga pada minggu kemudian oleh Bank Indonesia ini, diperkirakan inflasi pada bulan Desember ini akan naik sebesar 0,44% secara mantuman. Dan memang hal ini bisa dikatakan wajar ya, karena ada festive season juga menjelang lataruh. Dan juga diharapkan memang dengan peniakan subnautuan ini dapat menjaga split dengan Fed Funded, the Fed ya. Dan juga diharapkan memang bisa menstabilkan kursi rupiah kita ini yang sudah terdepresiasi lebih dari 9,5% secara biar itu begitu enggak. Oke, berarti angka 5,5% saat ini untuk subnautuan Bank Indonesia adalah sesuai proyeksi dari para pelaku pasar jadi seharusnya in line dengan kondisi market ya? Iya, betul sekali mbak. Baik, tapi kenapa asing kok net sell 97 miliar rupiah saat IHSG kemarin naik tipis? Apakah karena kita sudah masuk suasana libur Natal Tahun Baru jadi ada kecenderungan penarikan dana cash? Oke, sebenarnya kalau kita lihat kemarin ini di November ini ISG ini masih tercatat net buy ya ini cukup tinggi juga 80 triliunan. Cuma kalau kita lihat kemarin ini sudah menipis ya menjadi 65 triliunan begitu untuk net buy-nya. Memang kalau kita lihat sepanjang bulan Desember ini investor asing cenderung melakukan outpoy di pasar saham. Namun kami melihat ini lebih kepada switching aset. Di mana kalau kita lihat dari data setelan bank Indonesia ini pelaku pasar ini memang cenderung net buy di pasar keuangan. Tentunya di SPN ya. Di mana kalau kita lihat dari data setelan bank Indonesia ini dari 12 sampai 15 Desember. Ini tercatat beli neto ini di pasar SPN sebesar 2,89 triliun. Sementara di pasar saham ini net sell ya 3,7 triliun. Dan memang hal ini sering dengan risiko dari ketidakpastian di 2003 besoknya. Sehingga investor atau tempat ke pasar lebih cendung menyukai aset-aset yang bisa memberikan keamanan. Para investor khususnya asing ini berjaga-jaga menyambut tahun 2023 di tengah ketidakpastian. Mungkin setelah awal-awal atau kuartal 1 baru mulai akan bergerlihat lagi setelah muncul ekspektasi atau sesuatu yang lebih pasti terkait dengan kondisi ekonomi begitu ya? Iya begitu Mbak. Karena kalau kita lihat memang di pasar Europe dan Amerika Serikat sana ini mereka sedang menghadapi adanya potensi resesi terutama pada persportal tahun depan. Ancaman resesi ini masih membayangi ya kondisi market saat ini ya? Iya betul Mbak. Oke Mas Raka, di tengah sentimen kenaikan suku bunga bank Indonesia kemudian juga sentimen-sentimen dari global termasuk kekhawatiran terkait dengan resesi di sejumlah negara. Bagaimana Anda melihat volume perdagangan kecenderungan di akhir tahun ini untuk IHSG? Volume mungkin akan sedikit menipis ya dibandingkan dengan volume bulan November kemarin. Karena memang sedang terjadi bearish trend juga pada IHSG kita. Dan memang ada berbagai sentimen tentunya yang tadi sudah saya sebutkan yaitu potensi dari resesi dari Europe dan juga Amerika Serikat sana begitu Mbak. Namun memang kalau kita lihat kami lebih memandang kalau nantinya nanti IHSG ini pada akhir tahun akan mencapai pollution waste-nya begitu lagi 14,3 PI. Atau kami memproyeksikan memang nantinya IHSG ini akan berada di range 6.900an gitu Mbak. 6.900an akhir tahun ini? Iya begitu Mbak. Akhirnya artinya pekan depan ketika penutupan 30 Desember Jumat kalau nggak salah ya? Iya. Maksimal hanya di 6.900? Betul. Oke, secara teknikal bagaimana trend dari IHSG saat ini? Kalau secara teknikal memang kami lebih melihat pada kemarin ini IHSG ini mencoba untuk sideways. Dan memang kalau sesuai dengan pikiran kami nantinya IHSG ini akan mencoba untuk berkuang menguat setidaknya menguji area resisten di 6.800-nya hingga di 6.900-nya. Karena memang walaupun dalam fase beris tentunya kami gunakan untuk IHSG nantinya akan membentuk untuk web 4 dari web C dari web Y dalam kurungnya begitu. Pola yang seberuntuk saat ini pola apa? Untuk pola saat ini lebih kepada sisi dari penan berisnya ya begitu Mbak. Karena kita lihat dari November ini sudah beris, tampu mulai serius. Dan mereka memang akan cendung menguat tipis untuk menguji area resistennya nanti lalu akan ditutup beris lagi nantinya untuk tahun depan. Oke, berarti saat ini IHSG dalam pola beris? Iya, kami masih dalam setempat bahwa IHSG sedang mengalami pola berisnya begitu Mbak. Yang akan menguat mencoba naik ke 6.900-an? Iya, begitu Mbak. Oke, kalau mencermati dari sektor, sektor apa sih sebenarnya yang paling akan rentan dengan suku bunga saat ini di 5,5 dan sektor mana yang paling akan mendapatkan berkah? Kalau untuk risiko pastinya nantinya sektor konsumsi. Karena kita lihat sektor konsumsi ini masih memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi walaupun itu memang nature ya dari bisnisnya di mana untuk crypto equity risk-nya sendiri itu rata-rata ya, ini sudah di atas 2 kali. Sehingga nantinya dikhawatirkan akan membeni dari sisi profitabilitas. Namun dari sisi positifnya, yaitu untuk peningkat suku bunga ya, ini tentunya pasti adalah sektor banking. Berarti yang paling akan dirugikan adalah konsumsi? Konstruksi Mbak, maaf. Konstruksi ya? Konstruksi ya. Konstruksi yang paling akan rentan, sementara yang paling akan diuntungkan adalah banking. Iya, gitu Mbak. Konstruksi karena dananya banyak melakukan peminjaman ke banking gitu, jadi bunganya akan tinggi atau seperti apa? Iya, memang kalau kita lihat dari sisi leverage yaitu equity risk-nya yang ada di universe kita ya, seperti AGI, WIKA, WSKT, dan PT PP ini, untuk tingkat DR-nya di atas 2 kali begitu. Sehingga dengan kenecam sentimen dari suku bunga ini tentunya akan membahani dari sisi beban keuangan pada emiten-emiten tersebut gitu Mbak. Oke, mas Raka, tadi sudah menyampaikan bahwa sektor-sektor yang akan terdampak cukup dalam, artinya negatif begitu ya, adalah ke konstruksi. Kemudian yang akan diuntungkan adalah banking, begitu ya. Untuk kita saat ini, rekomendasi apa yang Anda berikan untuk saham-saham di sektor konstruksi di tengah suku bunga Bank Indonesia yang cukup tinggi, 5,5? Oke, untuk konstruksi, kami memang dalam outlook 2023 ini memang masih, masang rekomendasi untuk natural ya Mbak, untuk konstruksi, karena memang dari eksposur, dari suku bunga cuan yang naik, sehingga nantinya hal ini kita akan dapat membahani dari sisi kapital kita sering meningkatnya beban keuangan. Kalau banking? Memang ada hal yang positif dari IKN ya Mbak, namun hal ini masih menjadi salah satu hal yang kami monitoring tentunya, karena memang walaupun dari sisi market, maaf, dari proline kontrak barunya ini meningkat, namun masih harus diwasa sepada itu dari termin pembayarannya. Oke, kalau perbankan? Untuk perbankan memang hal ini sangat diuntungkan ya, karena memang lending facilitating itu akan naik. Dan juga ke depannya ini untuk Bank Indonesia, ini ekspekan untuk loan growth ini dapat tumbuh double digit ya, 10 sampai 11 persen secara year on year, walaupun naik, namun harus pastinya diamankan juga atau di-segur juga untuk deposit customer-nya, yang mana biasanya ini sejalan juga dengan kenaikan dari loan growth-nya begitu. Oke, atas..